Seorang teman saya pernah berkata begini Aku tidak mau datang lagi acara gereja Buat apa? Semua orang gereja itu munafik Di luar aja kelihatan baik, suci Tapi sama aja munafik semua Katanya gitu ya Sahabat Fresh Juice Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 1 Agustus 2023 Bersama Johan Ng dari Denpasar Bali Selamat mendengarkan Sahabat Fresh Juice yang terkasih Saya Johan Ng dari Bali Senang sekali bisa berjumpa Anda semua pada pagi hari ini Dan kita diajak kembali untuk membaca Dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama Gereja memberi kita hari ini Bacaan dari Matius 13 Ayat yang ke 36 sampai 43 Matius 13 ayat 36 sampai 43 Mari kita baca dan kita renungkan bersama Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu Ia menjawab katanya Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia Ladang ialah dunia Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis Waktu menuai ialah akhir jaman dan para penuai itu malaikat Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api Demikian juga pada akhir jaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api Disanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya Seperti matahari dalam kerajaan Bapak mereka Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar Demikianlah Injil Tuhan kita Terpujilah Kristus Seorang teman saya pernah berkata begini Aku tidak mau datang lagi acara gereja Buat apa semua orang gereja itu munafik Di luar aja kelihatan baik, suci Tapi sama aja munafik semua Saya bisa maklum Mungkin teman saya ini mengalami ada yang menyakiti hatinya Dan kebetulan orang itu dia kenal di kegiatan gereja Atau kebetulan orang itu aktif ya dalam kegiatan-kegiatan gereja Sehingga dalam kemarahan Dan kemarahan teman saya ini dia mencap semua orang gereja itu munafik Tapi teman saya itu ada benarnya teman-teman Ya gereja memang bukan tempat orang-orang yang sempurna Yang suci tanpa dosa Yang sudah seperti malaikat Yang mungkin sudah ada lingkaran di atas kepala gitu ya Ya tidak Gereja penuh dengan orang-orang yang tidak sempurna Orang-orang yang punya kelemahan Anda dan saya Setiap kita Kita punya kelemahan kan Nah hari ini Yesus menceritakan Perumpamaan tentang Ilalang yang tumbuh di antara gandum Mengapa kok Tuhan mengizinkan Ada ilalang tumbuh di antara gandum Mengapa Tuhan membiarkan kita Yang sudah ikut Tuhan Yesus Masih punya kelemahan yang Seringkali membuat kita frustasi Menurut Santo Paulus dalam 2 Korintus katanya Justru dalam kelemahan lah Kuasa Tuhan menjadi sempurna Ketika Tuhan ternyata bisa bekerja Melalui orang-orang yang tidak sempurna Anda dan saya ini Maka jadi jelas lah Bahwa kuasa Tuhan yang bekerja Bukan kehebatan kita Bukan kemampuan kita Namun itu tidak berarti Kita boleh menjadikan Ketidaksempurnaan Kelemahan kita Sebagai alasan Untuk menyakiti orang lain Ada orang yang suka marah-marah Terus bilang Nah ini kan kelemahan saya Makanya saya suka marah-marah Ada orang yang suka Menjelekkan orang lain Terus bilang Apa boleh buat Ini kan kelemahan saya Nah tidak boleh demikian juga Tuhan ingin kita Menjadi semakin serupa Seperti dia Menjadi semakin sempurna Dia ingin memproses Ketidaksempurnaan itu Maka kita harus mau Menyerahkan kepadanya Hari ini kita diajak Untuk melihat kelemahan kita Ketidaksempurnaan kita Kita juga diajak untuk sabar Dengan kelemahan orang lain Tuhan sedang memproses Kita semua Kita Kalau melihat kelemahan orang lain Yang harus kita lakukan Bukannya kita menghakimi mereka Mengatakan mereka munafik Mengatakan mereka Kok sikapnya seperti itu Tapi Kita harus minta Supaya Tuhan beri kita kesabaran Supaya kita bisa Mengasihi mereka Dalam ketidaksempurnaan mereka Seperti Tuhan Sudah mengasihi kita Dalam ketidaksempurnaan kita Mari kita berdoa Dalam Bapak dan Putra dan Ruhu Kudus Amin Bapak yang baik engkau Mengasihi kami Dalam dosa kami Dalam ketidaksempurnaan kami Dalam kelemahan kami Saya minta Supaya kasihmu itu ya Bapak Boleh terus menyempurnakan kami Supaya kami boleh semakin serupa Seperti Yesus Putramu Supaya kami semakin boleh dekat Dan semakin mengasihimu Lebih lagi Utus rohmu Untuk Mengubah diri kami Mengubah hati kami Mengubah hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami minta Kami berdoa Amin Dalam Bapak dan Putra dan Ruhu Kudus Amin Sobat Yesus yang terkasih Semoga Tuhan terus Menyempurnakan kita Mendekatkan kita Kepada dia Supaya kita semakin Boleh menjadi murid Yesus Yang sejati Tuhan berkati kita semua Lampai jumpa lagi Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 1 Agustus 2023 Terima kasih kepada Johan Ng Untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali Dalam Fresh Juice edisi selanjutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Dan salam Fresh Juice Lampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.